Pemirsa KPU Provinsi Jakarta pada hari ini menggelar gladi resik debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Debat pamungkas yang akan digelar pada malam nanti ini akan mengangkat tema tentang lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Persiapan debat di Hotel Sultan pada siang ini terlihat sudah hampir rampung. Podium dan kursi-kursi bahkan telah terpasang sejak Sabtu sore kemarin. Debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024 ini akan digelar pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anggota KPU Provinsi Jakarta Astri Megatari mengatakan debat akan berlangsung selama 150 menit dan dibagi dalam 6 subtema. Pertanyaan-pertanyaan untuk pada calon kepala daerah Jakarta 2024 itu sedang difinalisasi oleh tim panelis. Menurut Astri dalam debat pamungkas malam ini akan ada sedikit perbedaan yang dilakukan, yakni adanya penayangan animasi saat memaparan visi misi dan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Untuk segmentasinya pembagiannya sama seperti debat 1 dan debat 2 di mana ada 6 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi misi dan program, kemudian segmen 2 dan 3 ini adalah pendalaman visi misi program dari moderator berupa pertanyaan dari para panelis. Lalu segmen 4 dan 5 adalah tanya jawaban terpasang, kemudian segmen 6 adalah closing statement. Nah ada sedikit perbedaan di segmen 1 dan segmen 6 dari debat kelamanan kedua, di mana di segmen 1 dan 6 biasanya pada saat Pak Aslon ini memaparkan visi misi dan juga memberikan closing statement ada visualisasi. Nah untuk debat ketiga ini visualisasinya bisa ditayangkan dalam bentuk animasi, jadi bergerak, gambar bergerak. Jadi bagi misalnya Pak Aslon yang ingin menaikkan animasi itu dipersilakan untuk di debat ketiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!